Oke, selamat datang di ruangsiswa.net, Dribble online dan offline berbasis soal Berjumpa lagi dengan saya, Yuga, mentor Bahasa Indonesia di ruangsiswa.net Pada video kali ini kita akan membahas soal Bahasa Indonesia kelas 11 mengenai teks eksplanasi Nah disini disediakan cuplikan teks eksplanasi Dan disini sudah ada kode kalimatnya ya, kalimat keberapa Nah lalu pertanyaannya adalah teks eksplanasi di atas adalah Nah ini maksudnya mungkin membahas tentang Atau teks eksplanasi di atas membahas tentang titik-titik Oke, kita lihat di teksnya Kita lihat kalimat pertama Gempa yang terjadi dalam perut bumi akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal Sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat Kita baca kalimat kedua Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air lautan Yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar yang bergerak mencapai wilayah daratan Teks eksplanasi di atas adalah Oke, kita lihat Kalimat pertama Kalimat pertama ini menceritakan atau menggambarkan, menjelaskan mengenai gempa yang terjadi di perut bumi Mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal Sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat Oke, kita lihat Untuk kalimat kedua Hal ini kemudian memicu ketidakseimbangan pada air lautan Yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar Nah, disini menceritakan tentang dasar lautan Dasar lautan Yang naik dan turun secara cepat Naik dan turun secara cepat Secara cepat Lalu di kalimat kedua Membicarakan tentang ketidakseimbangan air lautan yang kemudian terdorong menjadi gelombang Ketidakseimbangan air lautan yang kemudian menjadi gelombang Oke, dari sini kita bisa lihat Nah, kalimat pertama ini membahas tentang dasar lautan Yang kedua Air lautan yang kemudian menjadi gelombang Berarti gelombang Gelombang di laut itu berarti tsunami Kita lihat Tsunami Berarti ini gempa Gempa kita coret Akibat gempa kita coret Proses terjadinya laut kita coret Oke, kita lihat Jawaban B Penyebab terjadinya tsunami Ini bisa nih Kita lihat Penyebab terjadinya tsunami Nah, disini penyebab terjadinya tsunami itu karena Gempa yang terjadi dalam perut bumi Mengakibatkan tekanan ke arah vertikal Sehingga dasar lautan akan naik Nah, ini bisa nih Oke Jadi, jawabannya sudah ketemu nih Jawaban yang paling tepat adalah B Mas Yuga, Mas Yuga Kenapa gak milih yang C? Ya, karena yang C itu akibat dari tsunami Tapi di teks ini Di kalimat pertama membahas tentang gempa Yang mengakibatkan Yang mengakibatkan Dasar lautan naik Dalam rentang waktu yang singkat Lalu Jadi ini gak ada akibat tsunami Gak ada ya Lalu yang Kalimat kedua itu Memicu ketidakseimbangan pada air lautan Yang kemudian menjadi gelombang Nah, ini kemudian menjadi gelombang Nah, ini kan penyebabnya Penyebab terjadi gelombang apa? Penyebab terjadi gelombang karena Ketidakseimbangan pada air laut Begitu Jadi jawaban yang paling tepat adalah B Gimana? Cukup mudah bukan? Oke, sekian pembahasan Soal Bahasa Indonesia kelas 11 Jangan lupa like, comment, dan subscribe video channel Ruang Siswa Untuk mendapatkan video pembahasan yang lainnya Sampai jumpa di video pembahasan lainnya Bye-bye